Sambutan Dekan Fakultas Ekonomi Tiberius Handono Eko Prabowo MPA-PSD dipersilahkan. Yang saya hormati Bapak Ibu para orang tua wali wisudawan, yang saya cintai dan saya banggakan para wisudawan Fakultas Ekonomi periode Februari 2020-Januari 2021. Dari program studi magister manajemen, program studi manajemen, program studi akutansi, dan program studi ekonomi. Serta seluruh hadirin acara wisudadaring asinkronus yang saya hormati dimanapun berada. Selamat pagi, salam sejahtera, dan sehat selalu bagi kita semua. Marilah kita panjatkan puji syukur di hadapan Tuhan yang makasih atas karuniannya sehingga kita bisa bersama bertemu dalam acara wisuda secara daring asinkronus. Para wisudawan dan para hadirin yang berbahagia, wisuda adalah suatu peresmian para mahasiswa yang selesai studinya secara sah menyandang gelar sebagai magister atau sarjana. Wisuda juga sebagai perayaan atas kelulusan dan syukur segenap sivitas akademika demian juga orang tua atau wali para wisudawan dan segenap hadirin. Pada wisuda hari ini, kita menyelenggarakan di tengah kondisi keprihatinan kita bersama karena pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Kita harus mentaati protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah dengan ketat. Oleh karena itu, pada wisuda kali ini, wisuda kita laksanakan secara daring asinkronus. Pada kesempatan yang baik sekali di pagi ini, perkenankan saya sebagai pimpinan Fakultas Ekonomi menyampaikan dua hal. Yang pertama, kepada para mahasiswa, kami ucapkan selamat atas keberhasilan para wisudawan meraih gelar magister atau sarjana di Fakultas Ekonomi. Semoga dengan gelar yang Anda peroleh dapat membawa manfaat bagi perkembangan pribadi Anda, demikian juga menjadi kebanggaan keluarga Anda, dan juga bermanfaat bagi masyarakat, nusa, dan bangsa. Selama Anda mengikuti perkulian di Fakultas Ekonomi Universitas Sanatadharma, banyak bekal yang Anda peroleh, baik melalui di ruang perkulian, demikian juga kegiatan-kegiatan ekstrakulikuler, dan kegiatan lainnya. Semoga bekal ini menjadi modal penting bagaimana Anda mengarungi dunia nyata di tengah-tengah masyarakat yang penuh perubahan, penuh persaingan, demikian juga penuh tantangan. Perkenankan saya menganjukkan atau menyampaikan pesan kepada para wisudawan untuk tetap terus belajar, terus mengembangkan keterampilan, mengembangkan profesionalitas, sehingga tetap relevan di tengah-tengah masyarakat. Semoga Tuhan selalu menyertai setiap langkah karya Anda di manapun berada, dan tetap menjaga nama baik Al-Kamah Matar Universitas Sanatadharma. Yang kedua, kami sampaikan kepada para orang tua atau wali wisudawan, kami mengucapkan selamat atas keberhasilan putra-putri Bapak-Ibu yang telah menyelesaikan studinya di Fakultas Ekonomi Universitas Sanatadharma. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan Bapak-Ibu yang mempercayakan kepada kami putra-putrinya untuk studi di Fakultas Ekonomi. Dengan diwisudahnya putra-putri Ibu pada hari ini, maka secara resmi kami kembalikan putra-putri Bapak-Ibu kepada Bapak-Ibu sekalian. Dalam kesempatan ini kami juga mohon maaf apabila satu atau lain hal, kami belum bisa memenuhi harapan dari Bapak-Ibu sekalian. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada para wisudawan, Bapak-Ibu, orang tua wisudawan, atas kebersamaan dalam wisuda secara daring asinkronus ini. Semoga Tuhan selalu menyertai setiap langkah kita bersama. Terima kasih.